Halo semuanya, kembali ke channel saya, Chen Wandra. Ta-cha-hao-wo-chao-maikau-paham. Bagi kalian yang pertama kali nonton video saya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Sudah? Saya kasih waktu 5 detik. Kalau sudah, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi setiap video baru saya. Oke, mari kita lihat yang satu ini dulu. Video kali ini kita akan belajar tentang nggak tau malu. Nggak tau malu di sini mempunyai makna atau konotasi yang negatif. Nggak tau malu. Nggak tau malu bahasa mandarinya, pu-yao-lien. 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 Pu-yao artinya nggak mau, lien artinya muka. Jadi, pu-yao-lien artinya nggak tau malu. Oke? Contoh kalimatnya, bener-bener nggak tau malu. Zen pu-yao-lien. Zen pu-yao-lien. Zen pu-yao-lien. Zen artinya sungguh. Pu-yao-lien nggak tau malu. Sungguh nggak tau malu. Bener-bener nggak tau malu. Zen pu-yao-lien. Jadi, pu-yao-lien nggak tau malu ini bisa untuk ngatain orang, marahin orang. Pu-yao-lien. Zen pu-yao-lien. Bener-bener nggak tau malu. Zen pu-yao-lien. Zen pu-yao-lien. Ya? Bener-bener gak tau malu Kalimat berikutnya Kamu bener-bener gak tau malu Kamu bener-bener gak tau malu Ikutin saya baca Misalnya kamu marahin orang Sambil gilang-gilang kepala ya Kamu bener-bener gak tau malu Berikutnya, orang yang gak tau malu Artinya, orang yang gak tau malu Orang yang gak tau malu Jadi, nyu-ren itu wanita Jadi, wanita yang gak tau malu Coba ngomong pelan-pelan Bu-yao lian-te nyu-ren Bu-yao lian-te nyu-ren Wanita yang gak tau malu Bu-yao lian-te nyu-ren Bisa? Nah, kalau pria yang gak tau malu Bahasa mandarinya Bu-yao lian-te nyu-ren Bu-yao lian-te nyu-ren Jadi, artinya Bu-yao lian-te nyu-ren Jadi, mari kita ulang kalimat tentang gak tau malu Bener-bener gak tau malu Gen-bu-yao lian Gen-bu-yao lian Kamu bener-bener gak tau malu Ni jen-si bu-yao lian Ni jen-si bu-yao lian Orang yang gak tau malu Bu-yao lian-te nyu-ren Bu-yao lian-te nyu-ren Wanita yang gak tau malu Bu-yao lian-te nyu-ren 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 Jadi, puyaulian atau gak tau malu ini Ini harus hati-hati memakainya Jadi ini mempunyai makna negatif atau konotasi negatif Jadi ini bisa dipakai untuk marahin orang, ngatain orang Puyaulian, gak tau malu Jadi hati-hati dalam memakai kata ini Puyaulian, puyaulian Jadi jangan sebarang pakai kalimat ini, nanti orangnya tersinggung Puyaulian, puyaulian Oke, jadi ini adalah kalimat tentang gak tau malu Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan bantu saya tekan tombol like Dan share ke temanmu sebanyak-banyaknya Dan suruh mereka subscribe ke channel saya Karena kalau semakin banyak yang subscribe, saya akan semakin semangat bikin video untuk kalian Dan sekarang ada kraft online belajar bahasa Mandarin yang langsung diajarkan oleh saya Kalau kalian berminat, silahkan daftar di Instagram saya Cendotwandra Oke, see you soon, bye-bye